Ternyata terbantah lagi, Allah berkelamin laki-laki Dan Allah menikah Al-Ikhlas ayat 3, Allah tidak beranak Kenapa Allah tidak beranak? Karena Allah itu berkelamin laki-laki Makanya dia tidak bisa berojolin bayi Bukan saya mau maksa Allah itu Mahluk, memang Allah itu mahluk Kata Al-Quran, bukan kata saya bos Nah, Bang Kiamat tolong tunjukin Sunan Abu Daud 3710 Makasih ya Bang Kiamat, di pause dulu waktunya Sunan Abu Daud 3710 Sunan, wih masih 2 menit lumayan Alhamdulillah Sunan Abu Daud 3710 Scroll sampai Ke bawah, tidaklah datang kiamat Tidaklah datang kiamat sampai Sebagian umatku menyembah berhala Nah itu Bang Kiamat, bawa lagi Bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi Ya, tidak akan Datang kiamat Sampai sebagian dari Umatku menjadi Dimusrik Dan menyembah berhala Nah itu Allah kalian aja memastikan Bahwa Islam itu Penyembah berhala dan musrik Itu sebagiannya Gimana dengan nasib sebagian Islam Oke lah, kalau 1,8 miliar itu Ada kira-kira 600 Sampai 800 yang sesat 900 yang sesat 900 juta Nah Bang Kiamat, tolong tunjukin Hadis Ibnu Maja 4010 Ibnu Maja 4010 4010 4010 4010 Ibnu Maja Nah ini nasib sebagian Islam ya Nah disini Muhammad berkata Sungguh Sebagian umatku Yang sebagiannya lagi sudah menyembah berhala Ini sisa sebagian Akan meminum hamer Dan mereka menamai Dengan selain namanya Akan bernyanyi dengan para biduan Disertai dengan alat musik Dan Allah Menutupi kehidupan mereka Dan menjadikan mereka Monyep dan babi Itu loh nasib kalian Nasib kalian tuh jadi musrik Kalau gak jadi babi Nah itu Malik minta tolong kata-katanya Itu hadisnya jelas Iya tapi Tolong Loh itu hadisnya bilang Keradan babi Memang bener keradan babi Iya nadanya Tolong Oke selesai Sudah ya Masih ada 7 menit 7 detik Bentar ya Oke Kita sekarang Lanjut ke Oke Silahkan Malik Kita mulai ya Iya Jadi begini ya Tadi si Julki Pli Mengatakan Ini ya Allah itu Bukan makhluk Tetapi dia Tidak bisa menjawab Ketika disini Dikatakan Dia hadis muslim 4793 Disini hadisnya Sahih ya bro ya Sahih ya Anda mesti Belajar lagi Jadi jangan bilang Kelas saya Tidak seperti kelas Menurutnya Tapi anda sendiri Tidak apa-apa-apa Tentang kaedah islam Ya Jangan nanti Saya tunjukkan Keilmuan anda itu Kosong disini ya Hati-hati mulut anda Ya Disini Allah menulis Taurat Itu dengan tangannya Tangan apa disini Tangan apa Tangan kiri Salah Tangan kanan Jadi tangan Allah itu Dua-duanya kanan Karena Allah adalah makhluk Tadi kan udah dijelaskan Allah itu laki-laki Berkelamin laki-laki Ya Dan juga Kalau saya tunjukkan lagi nih Hadisnya Hadis sahih juga ini ya Jadi saya Tidak level dengan Hadis do'if Ya disini Hadisnya Sahih Anda baca Jadi anda Kalau menjelaskan Islam Harus dengan Kaedah islam Jangan anda kabur-kaburan Karena saya tahu Kaedah islam Itu Ada yang mengatakan Kalau Allah adalah makhluk Ya Jadi disini Dikatakan apa Allah menulis Taurat Selama 40 tahun Ya silahkan ini Agak buram ya Jadi Allah menulis Taurat itu selama 40 tahun Dan di dalam Al-Ma'idah Ayat 13 Ternyata Karena firman itu Adalah perkataan Allah Atau berasal dari Mulut Allah Dan kemudian Dia diubah Ubah oleh Manusia Artinya mulut Allah Sedang dioboh-oboh Nah itulah Jadi ketika Disitu Dikatakan ya Kemudian di Al-Hijjir Ayat 9 Al-Quran itu Akan dijaga oleh Allah Laki dan lagi Ternyata Ayat Ayat Al-Quran Itu dimakan oleh Kambing Nah itulah Kemahkuasaan Allah Karena apa? Karena di dalam Kekristianan kami Tidak mengenal Allah yang tidak Emahkuasa Itu tidak kami kenal Kalau yang kayak begini Yang tidak konsisten Itu memang betul Adalah makhluk Nah makanya Umat Islam Contohnya si Julkibli dan Sunandar ini Memang menyembah Makhluk yang tidak Emahkuasa Saya bisa tunjukkan Bahwa ayat Ayat Al-Quran Itu Ratusan ayat Itu hilang Dan dihapuskan Ini ya Saya tunjukkan Boleh di pause Tapi langsung aja deh Buka-buka Jadi disini ya Disini Banyak-banyak belajar ya Triple 1 Ini saya tunjukkan Bukunya Jadi ini ya Julkibli Kamu banyak belajar Tentang kaidamu Supaya tidak kosong Supaya tidak jadi Pepesan kosong disini Nih Saya tunjukkan ya Triple 1 Disini Al-Quran itu Mengalami perubahan Makanya Al-Quran itu Ada banyak versi Jadi semakin menunjukkan Kalau Allah itu Tidak mengakuasa Jadi Allah tidak konsisten Muhammad pun bukan Islam Nanti aku jelaskan Bahkan Muhammad itu adalah Allah Bahkan lebih tinggi Daripada Allah Ya Kalau Anda Enduransinya kuat Kita bisa dapat panjang Ya Jadi disini dikatakan apa 238 ayat 400 Eh 42 ayat Disini terus ada 138 ayat Diapakan ini 230 ayat 31 ayat apa Terhapus Bayangkan Ayat-ayat Al-Quran Dihapus Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu Acak-acak kan Itulah Jadi ketika Diperlihatkan data Seperti ini Anda mau jawab apa Jadi terlihat ya Karena apa? Karena di dalam Hadis Ahmad 22350 Disitu Muhammad itu Diutus untuk Umat yang buta huruf Tetapi dikatakan Di dalam Al-Quran Untuk seluruh alam Jadi untuk seluruh alam Yang spesifiknya apa? Umat yang buta huruf Wanita Anak-anak Dan orang tua rentah Itu Anda baca Hadis Ahmad 22350 Ya Kemudian di dalam Hadis Nasai Yang tadi saya tunjukkan Nasai volume 6 Book 49 Hadis nomor 5381 Disitu Allah itu Mahluk Yang tadi saya bilang Menulis Taurat Dengan tangannya Itu dengan apa? Tangan kanannya Jadi tangan Allah itu Ada dua Di sebelah kanan Dan Allah itu Berdiri di atas kursi Di arsi Dan setiap Satu per tiga malam Allah turun Ya Silahkan Oke Giliran saya Ya Jadi Ya beginilah Kalau umat terjemahan Ya Allah menulis Allah berkata Allah melihat Allah memberi Dan seterusnya Allah menisipati dirinya Agar diketahui oleh makhluknya Allah melihat Melihat dengan apa? Manusia memahaminya Mata Orang menulis Orang menulis Manusia Menusia menisipatinya apa? Dengan tangan Allah berfirman Manusia bersifatinya Dengan berkata Demikianlah Allah menerangkan dirinya Tapi Allah Menulisnya Allah Tidak sama Menulisnya makhluk Melihatnya Allah Tidak sama Melihatnya makhluk Anda belajar dululah Kaida Ya Anda harus belajar Kaida Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu Dimakan kambing Firman dimakan kambing Ya gak apa-apa Firman dimakan kambing Asal jangan firman Dibunuh manusia Firman yang Anda Maksud itu adalah Lembaran-lembaran Tulisan-tulisan Tetapi pada hakikatnya Umat Islam Ada original teksnya Semua umat Islam itu Tahu kitab sucinya Jutaan manusia Menghapal Quran Lah kitabmu Membacanya aja Kamu gak sanggup Coba kamu baca Kitab yang Anda ambil Dari Yahudi Bisa kamu baca Lah bisa Yang dari Yunani Bisa kamu baca Lah bisa Lah tuh Lalu kamu bisa Apa Jadi kamu gak usah Bawa narasi seperti itu Karena yang sedang Kita bahas ini Adalah Tuhannya Nabi Musa Apakah sama dengan Tuhannya Kristen Yang mohon maaf Disunat pada hari ke-8 Sebelum dia disalib Dia ditampar Dia diludahi Dia diseret Apakah sama? Ya tidak sama Kalau kami Tuhannya jelas Tuhan menulis Dua lobatu Allah Anda katakan Menulis Torah Menulis Torah Ya sama berarti Yesus menulis Torah Tidak Jelas itu ya Kemudian tadi Anda membawa Narasi Tentang Allah mendekatkan Apa dikatakan Tadi Anda membawa Hadis apa tadi tuh Yang menjelaskan Bahwasanya Saudara ini Ferguson Tolong timernya Dihentikan dulu Baik Hadis apa tadi tuh ya Ah ini Yang membahas Tentang Bahwasanya Rasulullah Muhammad S.A.W. itu Mengatakan Bahwa umatnya itu Adalah pendustan Katanya Umatnya adalah Tidak akan Terjadi kiamat Hingga sebagian Dari umatku Menjadi mustrik Dan menyembah berhala Artinya sekarang ini Bukan penyembah berhala Kenapa? Karena dalil itu Mengatakan Jumlah mereka 30 orang Dan semuanya Mengaku Nabi Itu nanti Di akhir zaman Wa innahu Saya kunu Mereka mengaku Nabi Apakah di Islam sekarang Ada yang mengaku Nabi? Tidak ada Makanya belajar Islam itu Harus benar-benar Pada kaidah yang sebenarnya Ketika mendekati kiamat Umatku ada 30 orang Yang kemudian Menyesatkan manusia Mengaku Nabi Jadi belajar Belajar Islam itu Harus pada kaidah Yang sebenarnya dong Jangan malu-maluin Ini si kiamat juga Kayak gitu Jadi udahlah ya Kalian tidak akan Pernah bisa lolos Kemudian tadi Saya masih ingat Si kiamat ini Anak kecil ini ya Yang tidak mengerti Apa-apa tentang Oh Tuhannya umat Islam itu Katanya ke bumi Ya saya mohon maaf Dengan kata-kata halus Saya katakan Nenek Luki Per Kululailailasamait dunia Dia di langit Langit bumi Bukan di bumi Seperti Tuhanmu Di kandang binatang Keluar di sana Di sunat pada hari ke-8 Jangan kau samakan Tadi kan di awal Saya sudah menjelaskan Kepada saudara Badi usamawati wal'ar Anna yakunulahu walade Dan seterusnya ya Belajar lagi ya Belajar-belajar Kiamat-kiamat Belajar Sudah mulai saya Suara saya ada Kak Ija? Ada Kalau misalnya mau mulai Bilang ya Bang ya Halo Bang Suara Ada-ada Iya gak suara saya ada gak? Halo? Suara saya ada gak? Ada Oke ya Jadi kita harus Iya Siap Saya mulai ya Jadi tema kita itu adalah Iya ya mulai Tema kita itu adalah Apakah sesembahannya Musa itu Yesus? Nah apakah sesembahan umat Islam itu Allah yang lain? Ternyata orang Yahudi Tadi sudah saya sampaikan Gak perlu saya buka kembali Bahwa sesembahan orang Islam Itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi? Diakui oleh orang Yahudi sendiri Nah Pertanyaan saya dan Bang Jumat tadi Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup memutuk menjawabnya Kita lihat Di dalam Di dalam gospel sodara Ada Tuhan dengan Strata tertinggi Yaitu Lukas 12 S10 Barang siapa menghujat roh kudus Ia tidak akan diampuni Tetapi siapa yang melawan anak manusia Akan diampuni Ternyata derajat roh kudus dengan Yesus itu lebih tinggi Derajatnya roh kudus Karena kalau hujat roh kudus tidak akan diampuni Nah pertanyaannya Kalau roh kudus ini Tuhan di dalam perjanjian baru Harusnya dia Tuhan di dalam Torah Apakah Musa pernah mengajakkan roh kudus? Tidak Apakah ada tertulis ruah kudus di dalam Torah? Tidak Apakah Tuhan di dalam Torah itu adalah manusia? Tidak Bilangan 11 ayat 29 Atau 29 ayat 11 Tuhan bangsa Israel itu bukanlah manusia Sodara Nah Sedangkan Tuhannya Kristen Itu adalah manusia Bahkan dia menikah Ya Itu datanya Saya berani mempertanggungjawabkan data ini Ada bukunya dari Kristen itu sendiri Punya tiga anak Yang bilang bukan orang Islam Lalu yang berikutnya adalah Bahwa sesembahan orang Kristen itu adalah ciptaan Itu juga dalilnya dari kitab Kristen Wahyu 3 ayat 14 Makanya belajar Ibrani dan Yunani Dari tadi saya tidak ada sanggahan yang berarti loh Wahyu 3 ayat ke-14 Ciptaan Allah Nah Kalau kalian mengatakan Allah adalah makhluk Nah Kitabu sendiri menyatakan Allah itu adalah sesembahan nih Ciptaan Allah Kemudian Bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen nih Pandangan Yudaism Yudaism memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah Yahudi saja tidak mengaku Yesus Apalagi Musa menyembah Yesus Mana ada Makanya saya tantang loh Dimana Musa menyembah roh kudus Sedangkan roh kudus di dalam perjanjian baru adalah Tuhan tertinggi Dimana Musa menulis ruha kodes di dalam Torah Sampai meninggal dunia Sampai Kiamat ini Bumi ini kiamat Tidak akan ada saudara Kemudian Roh ya Ternyata roh ini adalah ciptaan Saya berulang kali sampaikan ini Kenapa? Karena kalian tidak mudeng-mudeng ya Ucapan ilahi Bla 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 Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Roh ciptaan daripada Allah ini Kemudian Kembali ke pertanyaan saya yang mula itu ya Kalian bisa baca enggak sih Ini Mana tadi Di dalam Aduh kok bahasa Indonesia Sebentar ya Di dalam Sebentar saya alihkan dulu ke bahasa Ibrani Loh ini bahasa Indonesia Sebentar-bentar Bahasa Ibrani Muncul Oke ya Ini di kitab Yohanes Oke Yohanes pasal 14 Nah Orang Kristen mana bisa menghadapi kami Ini original teks semua yang kami sampaikan loh Di dalam Yuddalet Ibrani ya 21 Eh sebentar bukan Yuddalet Sebentar Kak Ica salah Itu Yuddalet Tuh Sinyalnya lemot saudara mohon maaf ya Lemot sinyalku ini Oke Ih Pelan-pelan aja bang Iya 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 sebentar ya Kok sinyalnya lemot Oke ya Oke Hebrew Hebrew Di dalam Yohanes Pasal ke Ih Kenapa jadi Terjemahan Sebentar ya Oke Saya buka Di dalam Perak Yohanes Ya di dalam Injil Yohanes Pasal ke Benar pasal 14 ya Yuddalet Di Jangkri Oke lah Di dalam Di dalam Yohanes Pasal ke 14 Ayat ke 27 Ada tertulis Ruahakodes Di dalam bahasa Ibraninya Ruahakodes Tetapi Tidak pernah Musa untuk menyembah Roh Kudus Tidak ada Oke Aduh ini mohon maaf ya Ada kendala sinyal ini Oke Saya Pause lagi ya Oke oke Sebentar ya Saya pakai ini aja deh Pakai Kursor tangan aja Kursor tangan Oke nah ini bisa ya Oke Kursornya yang macam ternyata Terlalu teman Di ayat ke 27 Atau Sefer Esrim Vestesha Ya Oh pasal ke 26 Ayat ke 26 Teman-teman perhatikan Di ayat ke 26 Ya Disini Sebentar Ini Toba perhatikan ya Disini tertulis apa Ruahakodes Di dalam Yohanes pasal 14 Ayat ke 26 Tertulis Ruahakodes Disembah oleh orang Kristen Ternyata ini adalah Makhluk ciptaan Ada tulisannya Ada datanya dari Alkitab Nah pertanyaan kami Ini sedikit pertanyaan ya Dimana tertulis Ruahakodes Kalian tidak akan sanggup Makanya Kenapa Musa tidak pernah Menyembah roh kudus Karena roh kudus itu adalah Makhluk ciptaan Tuhan Begitulah Baik Kalau misalkan Sudah mau mulai Bilang Mulai Bang Bang Kiamat Disini tadi Pak Malik ya Kalau misalkan Pak Malik Mau naik Naik lagi ya Pak Malik Soalnya tadi Saya lihat Tidak ada lagi Mungkin baterainya Atau apa Gitu Gak tahu saya Mungkin baterainya Low bed Atau bisa jadi Low bed kali ya Kena report tadi Kena report ya Iya Dia komen tadi di bawah Oh kena report Iya Oh Oke Ini Bang Mau Bang Mozart dulu Atau aku nih Bang Mozart dulu Apa Bang Kiamat Serah Ya Sembilan orang Kristen pun Kita hadapi Sudah 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 Silahkan Bang Bang Kiamat Tidak apa-apa Oke Oke Kalau mulai Bilang ya Pak Iya Jadi Terlihat Kalau Sunandar ini Tidak konsisten Dia pertama Dia menggunakan Original text Tapi setelah itu Dia menggunakan Terjemahan Nah inilah Tukang Benih-benih Dari penipuan Karena memang Islam itu Diajarkan untuk Menipu Untuk berbohong Nanti saya bisa Tunjukkan dalilnya Ya Jadi di dalam Zakaria 12 Ayat 1 Ini ya Di dalam Wayosek ini Disini dikatakan Foundation Dibentuk Atau ditaruh Ini ya Saya tunjukkan Di dalam Strongnya Jadi disini Fix Ditetapkan Jadi bukan ciptaan Nah kalau Anda Mau Mendebati di dalam Wahyu 3 Ayat 14 Ini pun Bahasa Indonesia Anda Tidak lulus Ini ya Anda tadi Sengaja Nunjukkan kalimat Terakhir Untuk menipu Ciptaan Allah Anda cuma Nunjukkan Begini doang Itulah Benih-benih Penipuan Disini Tapi saya Tidak seperti Islam-Islam Lainnya Jadi kalau Orang Kristen Itu Karena memang 65,4% Orang Kristen Itu Pernobel Jadi Orang Kristen Itu adalah Mayoritas Orang Kristen Itu orang Cerdas-cerdas Termasuk TikTok yang Anda Pakai Ini dibuat Oleh orang Kristen Jadi kita Tidak bodoh Jadi disini Kalimat Inilah Inilah firman Dari Amin Ini adalah Yesus Kristus Dia kan adalah Firman Saksi yang setia Dan benar Permulaan Dari Jadi kita Mesti tahu Misalkan Tiga Lebih besar Dari Satu Artinya Tiga Itu punya Kedudukan Sendiri Satu Punya Kedudukan Sendiri Itu logika Yang harus Anda Miliki Kalau Otak Anda Masih Masih Tauhid Setara Dengan Iblis Maka otak Anda Tidak Nyampe Disini Permulaan Arti Permulaan Itu Yesus Kristus Adalah Permulaan Yang Dibedakan Dari Ciptaan Allah Bahasa Sederhana Ini Tidak Bisa Anda Pahami Dan Anda Tipu Tipu Disini Memang Kelihat Kalau Islam Itu Adalah Ajaran Untuk Menipu Nah Kemudian Boleh Di Pause Oke Tarik Aku Bukakan Hadits Oke Ini Quran Dulu Nah Di Dalam Surah 16 Di Dalam Anahal Ayat 123 Nih Disini Dikatakan Apa Dikatakan Kemudian Kami Wahyukan Kepadamu Muhammad Ikutilah Agama Ibrahim Yang Lurus Jadi Agama Ibrahim Tadi Di Dalam Imamat 26 Ayat 1 Tidak Boleh Menyembah Berhala Misalkan Batu Tidak Boleh Batu Ajaran Aswat Itu Bukan Ajaran Ibrahim Bukan Ajaran Abraham Jadi Jelas Allah Beda Karena Itu Sesembahan Jadi Sesembahannya Antara Orang Kristen Dalam Alkitab Dengan Arab Itu Berbeda Kalau Arab Itu Pagan Kenapa Karena Muhammad Pagan Saya Post Bentar Saya Bukakan Hadits Oke Baik Ya Bentar 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 Abud Bentar Abud Jadi Saya Tadi Seperti Yang Saya Bilang Muhammad Itu Bukan Islam Tapi Muhammad Itu Pagan Ini Akan Kita Buktikan Sama-sama Dengan Tekst Yang Sangat Jelas Jadi Dalam Hadit Sunan Abu Daud Hadit Sahih 3627 Silahkan Anda Duduk Manis Anda Baca Muhammad Bersabda Jibril Datang Menemuiku Dan Berkata Tadi Malam Aku Datang Untuk Menemuimu Untuk Menemuimu Dan Tidak Ada Yang Menghalangiku Jadi Tidak Ada Yang Menghalanginya Untuk Masuk Kecuali Lihat Kecuali Kecuali Apa Patung Yang Ada Di Atas Pintu Muhammad Nyimpen Patung Di Zaman Islam Atau Pra-Islam Patung Itu Bukan Patung Simpenan Untuk Hiasan Bukan Tapi Semua Umat Islam Yang Belajar Tentang Pra-Islam Yang Belajar Tentang Islam Tahu Kalau Ajaran Ibrahim Itu Tidak Boleh Menyimpan Patung Artinya Pak Muhammad Itu Pagan Itulah Yang Menghalangi Jibril Masuk Ini Terbukti Dengan Kaidana Sendiri Kenapa? Karena Di Dalam Quran Ini Saya Tunjukkan Di Dalam Quran Surah 93 Boleh Dipos Bentar Baik Empat Detik Lagi Ya Ya Bentar Ya Nah Ini Jadi Muhammad Itu Didapati Sebagai Seorang Yang Bingung Dan Dia Itu Diberi Petunjuk Jadi Muhammad Ini Adalah Pagan Makanya Ajarannya Itu Ajaran Pagan Silahkan Ica Kiamat Di atas Aja Biar Saya Minta Pak Kiamat Bantu Buka Data Sebelum Waktu Berjalan Pak Kiamat Langsung Aja Di Kejadian 6 Ayat 3 Minta Tolong Pak Kiamat Kejadian 6 Ayat 3 Kejadian 6 Yang Ketiga Oke Berfirmanlah Tuhan Rohku Tidak Akan Selama Lamanya Tinggal Di Dalam Manusia Kembali Lagi Saya Katakan Cara Kerja Ruh Kudus Adalah Ruh Tuhan Yang Diotus Tinggal Di Dalam Diri Manusia Ini Di Dalam Taurat Lalu Panana Mengatakan Mana Tulisan Ruh Kudus Itu Jelas Ditulis Ruh Allah Allah Ya Pasti Kudus Kecuali Bukan Allah Ya Tidak Kudus Nah Jadi Narasi Bahwa Kudus Tidak Ada Di Dalam Perjanjian Lama Itu Hanya Asumsi Bang Nandar Semata Nah Saya Buktikan Bahwa Allah Yang Musa Sembah Adalah Yesus Sama Dengan Yesus Pertama Kita Buka Dulu Pak Kiamat Minta Tolong Di Paus Bu Waktunya Di Yesaya 12 Ayat 2 Yesaya 12 Ayat Berapa Ayat 2 Dan 3 Pak Oke Sungguh Allah Itu Keselamatanku Aku Percaya Dengan Tidak Gementar Sebab Tuhan Allah Itu Kekuatanku Dan Masmurku Ia Telah Menjadi Keselamatanku Maka Kamu Akan Menimba Air Dengan Kegirangan Dari Mata Air Keselamatan Disini Mengatakan Bahwa Yahweh Yang Memberikan Mata Air Keselamatan Jadi Tidak Mungkin Nabi-Nabi Bisa Memberi Mata Air Keselamatan Seperti Yahweh Yadipos Tolong Pak Kiamat Terakhir Yohanes 4 Ayat 13 Dan Ke 14 Yohanes 4 Yohanes 4 Ayat 13 Dan Ayat 14 Jawab Yesus Kepadanya Barang siapa Minum air ini Ia akan Haus lagi Barang siapa Minum air Yang kuberikan Kepadanya Ia tidak Akan Haus Untuk Selama-lamanya Sebaliknya Air yang Akan Kuberikan Kepadanya Akan Akan Menjadi Mata Air Di Dalam Dirinya Yang Terus Menerus Memancar Sampai Kepada Hidup Yang Kekal Dalam Dalam Perjanjian Lama Hanya Yahweh Yang Dapat Memberikan Mata Air Keselamatan Dalam Perjanjian Baru Yesus Pun Dapat Memberikan Mata Air Keselamatan Lalu Apakah Musa Mengenal Yesus Dalam Perjanjian Lama Oh Jelas Dalam Keluaran 6 Ayat 2 Yahweh Berkata Kepada Musa Aku Telah Menampakkan Diri Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Tetapi Dengan Namaku Tuhan Aku Belum Menyatakannya Dengan Namanya Sang Penguasa Dia Belum Menyatakannya Nah Kapan Dia Menyatakannya Dalam Daniel 7 Ayat 13 Sampai 14 Sisa Waktu Saya Sisa Berapa Bu Biar Pak Kiamat Minta Tolong Daniel 7 Ayat 13 Dan Ayat 14 Oke Nanti Di Pause Dulu Oke 13 Ini Nabi Daniel Dalam Perjanjian Lama Aku Terus Melihat Dalam Penglihatan Malam Itu Tampak Datang Dengan Awan Awan Dari Langit Seorang Seperti Anak Manusia Datanglah Ia Kepada Yang Lanjut Usianya Itu Dan Ia Dibawa Kehadapannya Lalu Diberikan Kepadanya Kekuasaan Tuhan Kan Artinya Penguasa Kekuasaan Nah Jelas Bahwa Daniel Melihat Penglihatan Tuhan Nanti Yahweh Nanti Akan Datang Dengan Kekuasanya Itu Seperti Seorang Anak Manusia Itu Sudah Dinubuatkan Dan Yesus Jelas Berkata Kepada Para Pemuka Agama Imam Taurat Nanti Pada Saatnya Dia Datang Kembali Mereka Akan Melihat Dia Datang Dengan Awan Awan Dikeling Malaikat Seperti Yang Dikatakan Nabi Daniel Itu Jadi Sudah Sangat Jelas Bahwa Yesus Adalah Firman Allah Yang Datang Dalam Wujud Manusia Ayatnya Di 1 Samuel 3 Ayat 21 Nah Itu Aja Dulu Nanti Waktu Udah Habis 22 Detik Jadi Tadi Narasi Bang Nandar Tentang Yesus Mendika Sudah Saya bantau Ulang-ulang Dia Mengambil Data Dari Pohon Rumah Pohon Keluarga Dan Pohon Keluarga Itu Bisa Saya edit Sendiri Saya Bisa Buat Muhammad Punya 20 Anak Dan Salah Satunya Bernama Nandar Lalu Saya Ganti Foto Saya Dengan Orang Arab Lalu Saya Mengatakan Itu Referensi Dari Arab Jadi Jangan Ambil Dari Majalah Bobo Bang Nandar Ya Silahkan Kak Kalau Mulai Bilang ya Bang Jumat Oke Jadi Bung Kalau Anda Mengatakan Yesus Itu Firman Allah Di Islam Juga Disebut Kalimat Allah Rahim Rahullah Tidak Ada Masalah Yang Masalah Ini Tuhannya Musa Apakah Dilahirkan Maria Gitu Ya Sudah Suara Saya Tidak Kedengaran Ya Kamu Mengatakan Firman Tuhan Yesus Itu Ya Memang Betul Yesus Itu Adalah Kalimat Allah Artinya Apa Yesus Itu Ada Berkat Keinginan Kehendak Cipta Dari Allah Makanya Dia Menciptakan Yesus Yang Anda Harus Bahas Disini Adalah Tuhan Yang Disembah Nabi Musa Yang Murkanya Menyalah Yang Membasmi Pemakan Babi Di Dalam Yesaya 66 Itu Yang Anda Harus Bahas Yang Mengatakan Terkutuklah Manusia Yang Tidak Menjalankan Hukum Taurat Dengan Perbuatan Itu Yang Harus Anda Bahas Taatilah Perintahku Kasihilah Tuhanmu Dengan Segenap Hatimu Dengan Jalan Taat Kepada Perintah Perintahku Seperti Tertulis Dalam Kitab Musa Ulangan 11 Nomor 1 Yosua 1 Nomor 7 Itu Yang Anda Harus Buktikan Bahwa Tuhan Yang Begitu Pencemburu Jangan Ada Ilah Lain Di Hadapanku Kok Tiba-tiba Menjadi Makhluk Itu Yang Anda Harus Bahas Layaknya Kami Membahas Tuhannya Dabi Musa Itu Adalah Allah Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi Lalu Kemudian Tadi Si Siapa Saudara Kiamat Menudur Rasulullah Muhammad Sallam Itu Memerintahkan Untuk Berbohong Islam Diajarkan Bohong Katanya Waduh Ini Anak Kecil Ini Belajar Di mana Ingat Matius 10 Nomor 16 Disitu Diajarkan Bahwa Hendaklah Kamu Cerdik Seperti Ular Memang Ular Itu Cerdik Setahu Saya Ular Itu Tidak Cerdik Muatan Daripada Cerdik Seperti Ular Seperti Iblis Karena Ular Itu Identik Dengan Iblis Ular Naga Ular Yang Di Surga Menurut Kitab Anda Siapa Itu Penjelmannya Ular Iblis Itu Lalu Kemudian Filipi 1 Nomor 18 Ya Jadinya Kita Tidak Membahas Konsep Tuhan Kita Membahas Tentang Perintah Karena Kamu Lari Kemana Mana Tetapi Tidak Mengapa Kata Pendiri Palsu Disini Original Tekstnya Apa Anda Sudah Tahu Belum Tahu Juga Propasis Propasis Itu Artinya Mengelabui Mengelabui Itu Apa Mendustai Mendustai Itu Apa Membohongi Propasis Dalam Bahasa Yunani Belum Ngerti Juga Anak Kecil Nah Baik Dengan Maksud Palsu Maksud Mengelabui Menipu Membohong Ataupun Dengan Maksud Jujur Tentang Hal Itu Aku Paulus Tetap Bersukacita Jadi Ini Dalil Dalam Kitabmu Mau Kau Bahas Hadis Al-Quradis Dalam Islam Itu Tujuan Untuk Mengajarkan Yesus Itu Adalah Tuhan Makanya Kau Bawa Hadis Mesti Kepun Kamu Tidak Ngerti Oke Cukup Bagi Saya Sekali Aja Sekali Aja Kurontokkan Hadismu Yang Kau Katakan Hadis Itu Udah Cukup Sekali Membuktikan Bahwa Kau Pendusta Kenapa Tetapi Tidak Mengapa Sebab Bagaimanapun Juga Yesus Diberitakan Dengan Maksud Mengelabui Atau Membohong Atau Mendustai Maupun Dengan Jujur Tentang Hal Itu Aku Bersukacita Dan Aku Tidak Bersukacita Itu Makanya Kau Melakukan Itu Saya Tau Maksudnya Lalu Kemudian Ketika Anda Membawa Hadis Katanya Dalam Hadis Ini Hadis Oh No Bahwa Nabi Muhammad itu Itu Diceritakan Menyimpan Patung Dan Seterusnya Bung Hadis Kudsi Jelas Mengatakan Bahwasannya Dan Tidak Ada Seorang Yang Lebih Zalim Daripada Orang Yang Bermaksud Menciptakan Ciptaan Seperti Ciptaanku Oleh Karena Itu Maka Cobalah Mereka Menciptakan Seekor Semut Kecil Atau Biji Bijian Itu Hadis Kudsi Menerangkan Lalu Dikatakan Lagi Di Hadis Manusia Yang Paling Pedisik Sampai Dari Kiamat Adalah Orang Orang Yang Membuat Menyerupai Patung Dan Seterusnya Untuk Mahluk Allah Jadi Jangan Kau Bawa-bawa Yang Kaya Begitu Tertolak Oleh Agama Gami Belajar Lagi Teks Kiamat Jangan Kayak Anak Guru Undajumah Saya Boleh Tertawa Enggak Enggak Boleh Sedikit Aja Kalau Dia Dipendam Tertawanya Nanti Meledaknya Di Kuping Wak 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 Oke Aku Mau Tanya Sama Kiamat Kamu Bisa Baca Ibrani Atau Tidak Kalau Tidak Bisa Saya Ajarin Karena Tadi Kamu Menyampaikan Data Yang Salah Sekarang Saya Mau Bertanya Kamu Tadi Menerjemahkan Yang Ini Atau Yang Ini Tadi Saya Lihat Kamu Menerjemahkan Yang Ini Yang Tadi Kamu Sampaikan Ternyata Ini Makanya Saya Bilang Belajar Original Teks Jangan Dibohongi Oleh Terjemahan Ya Saudara Oke Mbak Kak Ica Terima Kasih Jadi Siki Amat Tadi Salah Menerjemahkan Yang Dia Terjemahkan Adalah Feiyoshet Dengan Dia Tidak Mampu Untuk Membaca Kalau Epanggelis Baca Yunani Bisa Baca Ibrani Bisa Nah Yang Menciptakan Ini Adalah Feiyoshet Kita Lihat Di Dalam Alkitab LAI Jakaria 12 Ad 1 Nah Ini Siki Amat Jakaria 12 Ad 1 Ini Yang Menerjemahkan Dari LAI Saja Jujur Kok Dan Dia Yang Menciptakan Roh Dalam Diri Manusia Jadi Roh Yang Ada Dalam Diri Yesus Kristus Adalah Roh Ciptaan Tapi Dia Keliru Karena Dia Tidak Baca Ibrani Dia Mengatakan Itu Meletakan Dengan Kata Kata Ini Kita Buka Apa Kata Kata Meletakan Itu Menempatkan Menempatkan Itu Disini Apa Payoshet Yoset Dalam Bahasa Ibrani 03 245 Kalau Menciptakan Bukan Payoshet Ki Amat Mbak Amat Ini orang Malang Mbak Amat Kita Lihat Di Dalam Kita Kembali Nah Kita Kembali Menciptakan Ini LAI Saja Sudah Jujur Kok Tuh Ya Ini Menggunakan Kata Payoshet Dalam Original Teksnya Makanya Saya Pengen Tertawa Tadi Kemudian Tadi Bilang Kamu Ayat Palsu Kita Lihat Ayat Palsu Ya Markus 15 28 Ini Tentang Yesus Disali Pedali Yesus Diserupakan Sudara Dibuatlah Ayat Palsu Loh Nandar Kamu Menghujat Itu Ayat Palsu Ini Dari LAI Kita Lihat Saya Orang Hukum Saya Siap Untuk Dituntut Kalau Misalnya Saya Menafsirkan Sendiri Alkitab Sada Dari LAI Tafsiran Markus 15 28 Bener Tidak Itu Ayat Asli Ternyata Itu Ayat Tidak Asli Wah Epanggolis Yang Dirobah Itu Terjemahan Coba Lihat Di dalam Kodex Tertua Tahun 360 Yaitu Kodex Apa Namanya Teman-teman Ya Sebentar Kodex Sinaitikus Sebentar Ya Aduh Apa Namanya Itu Keyboard Saya Habisan Baterainya Kita Lihat Aja Di Sini Markus 15 Ini Kodex Sinaitikus Markus 15 Ayat 28 Ada Enggak Coba Kak Ica Lihat Markus 15 Ayat 28 Tidak Ada Ditambahi Dikurangi Karena Itu Nubuatan Nabi Muhammad Cork Karena Yesus Diserupakan Cork Nandar Itu Di dalam Kodex Coba Di dalam Greek Bible Online Ada Enggak Kita Lihat Ini Baru Palsu Saudara Kita Lihat Markus 15 Ayat 28 Ada Tidak Di dalam Original Textnya Makanya Belajar Ibrani Sudah Saya Bilang Yang Sanggup Menghadapi Saya Itu Bambang Nur Saya Tapi Tidak Berani Debat Saudara Markus 15 Ayat 27 Dulu Saudara Kita Lihat Markus 15 Ayat 27 Ada Ayatnya Ada Ayatnya Kaisun Hauto Setau Roshinduo Lestas Ena Ex Desion Kai Ena Es Yow Numon Hauto Coba kita Rubah Jadi ayat 28 Ada gak Ayat 28 Ini baru data Saudara Kosong Ya Markus 15 Ayat 28 Kosong Lalu Dari mana LAI Menambahkan Alkitab Saudara Sotari Yang terkasih Makanya LAI Sendiri Mengatakan Itu Markus Tidak Asli Kalau tidak Asli Sinonimnya Apa Palsu Nah Tadi temanya Saudara-saudari Yang terkasih Sangat Jelas Ya Ada Enggak Apa Namanya Itu Musa Menyembah Roh Kudus Sampai Kiamat Pun Tidak Ada Ya Di dalam Torah Musa Menyembah Roh Kudus Kenapa Karena Yesus Itu Menikah Punya Anak Anaknya Tiga Istrinya Dua Maria Magdalene Kana Ini Datanya Dari Injil Sendiri Screenshot Tampol Muka Para Ini Bukan Dari Ini Dan Orang Kristen Ini Tuh Bule Disini Ya Datanya Jelas Kok Ini Anda Screenshot Tampol Para Pendeta Nah Ini Baru Ini Ngomong Palsu Apa Tapi Gak Bisa Original Teks Abis Gitu Salah Juga Kemudian Kita Lihat Tadi Ngomong Dia Wahyu Tiga Ayat Ke Baca Yunani Terima Kasih Terima Laksa Benaran Saudara Oke Disini Kita Sudah Waktunya Sudah 16.55 Nah Kalau Bisa Sesi Terakhirnya Kita Ambil Masih Masih Ya Saya Juga Belum Makan Saudara Boleh Di Perbesar Baik Ya Jadi Begini Tadi Saya Tunjukin Yang Zakaria 12 Ayat 1 Entah Ya Tadi Saya Buka Yang Ini Saya Lupa Tapi Oke Saya Bukakan Yang Ini Jadi Disini Dikatakan 335 Disini Dikatakan Membentuk Disini Kalau Kita Lihat Disini Ini Dalam Terjemahannya Jadi Ini Bisa Maknanya Memang Bisa Banyak Tapi Definisi Yang Ada Disini Membentuk Atau Nanti Ini Membentuk Atau Menaruh Sebenarnya Untuk Membentuk Dan Seterusnya Makanya Kalau Di Dalam Keluaran 2 Itu Kan Menghembuskan Nah Itu Tapi Nanti Kalau Mau Lebih Kritis Nanti Bisa Sama Yang Ahlinya Ini Kritik Tapi Minimal Ketika Ketika Anda Menari Nari Anda Pun Belum Bisa Menafikan Pernyataan Saya Yang Tadi Saya Tunjukkan Ayat Al-Quran Itu Banyak Yang Dihapus Ini Jadi Surah 15 Al-Hijjir Ayat 9 Itu Menunjukkan Kalau Tidak Maha Kuasa Kenapa Karena Ratusan Ayat Itu Hilang Dihapuskan Nah Saya Bisa Menunjukkan Mana Yang Kemudian Dimakan Hadis Yang Dimakan Kambing Itu Ada Di Dalam Hadis Ternyata Itu Ayat Persusuan Jadi Persusuan Orang Dewasa Nanti Saya Tunjukkan Nah Kemudian Ternyata Al-Quran Itu Ada Banyak Versi Ini Yang Saya Tunjukkan Kalau Alkitab Kan Itu Terjemahan Jadi Banyak Terjemah Jadi Kalau Al-Quran Itu Banyak Versi Ini Anda Anda Mau Berdebat Sama Saya Tentang Versi Versi Al-Quran Di Sini Dikatakan Satunya Ada Fa'u Mengusir Satunya Di Fa'u Membaca Ini Ada Versi Wars Kemarin Sudah Berdebat Dengan Seorang Habib Dia Fasi Bahasa Arab Dan Dia Tidak Bisa Menjawab Ini Kenapa Karena Saya Tahu Di Dalam Buku Yang Saya Tadi Tunjukkan Memang Ketika Al-Quran Itu Di Ini Disitu Terjadi Distorsi Silahkan Anda Kalau Mau Berdebat Perkara Ini Boleh Ini Dipos Bentar Baik Saya Tunjukkan Dulu Oke Saya Lanjutkan Jadi Di Dalam Sunan Abu Daud Tadi Saya Tunjukkan Nomor Bentar Di Dalam Sunan Abu Daud Bentar Ya Tadi Ketika Jibril Mau Bertemu Dengan Muhammad Disitu Kan Ada Patung Nah Itu Belum Anda Jawab Kenapa Karena Muhammad Itu Ditemui Dalam Keadaan Yang Bingung Bahkan Kalau Anda Mengatakan Nur Muhammad Itu Yang Menciptakan Alam Semesta Bahkan Di Dalam Hadith Skutsi Dikatakan Allah Tidak Tidak Menciptakan Dunia Ini Kalau Bukan Karena Nur Muhammad Ya Kalau Anda Tadi Mengatakan Di Markus 15 Ayat 28 Dengan Mulut Licin Anda Mengatakan Itu Adalah Nubuatan Dari Muhammad Buset Apa Narasi 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 Macam Apa Anda Tiba Tiba Main Klaim Klaim Nah Itu Nanti Kita Bisa Uji Manuskrip Di Manuskrip Mana Yang Ada Karena Alkitab Terjaga Dengan 26.000 Manuskrip Beda Dengan Al-Quran Yang Hanya Birmingham Itu Cuma Dua Lembar Nah Itu Kan Konyol Kitab Kok Dijaga Dengan Hafalan Makanya Ada Banyak versi Itu Yang Perlu Anda Akan Menunjukkan Misalkan Ini Muhammad Muhammad Ini kan Sebagai Mentati Muhammad Artinya Mentati Allah Itu Di Dalam Surah Anissa Ayat 80 Kemudian Saya Akan Tunjukkan Kalau Muhammad Itu Lebih Berkuasa Daripada Allah Boleh Dipos Bentar Saya Bukakan Saya Bukakan Dulu Bentar Bapak Bahasa Apa Udah Diam Oke Saya Lanjutkan Jadi Begini Umat Muslim Itu Tidak Menyadari Bahwa Yang Mereka Sembah Sebetulnya Itu Adalah Muhammad Ya Nanti Akan Saya Buktikan Kenapa Karena Di dalam Hadith Sunan Masai Nomor 904 Disini Ada Seseorang Yang Sedang Sholat Ya Si Abu Said Ini Kemudian Muhammad Memanggil Dia Ketika Sedang Sholat Kemudian Apa Abu Said Ini Tidak Menjawab Dan Kemudian Dimarahin Kenapa Kamu Tidak Mendengar Ketika Rasul Memanggil Lihat Relasi Manusia Dengan Allah Dikalahkan Dengan Relasi Muhammad Dengan Abu Said Ya Silahkan Itu Ada Buktikan Baik Ya Pak Kiamat Yang Dibesarkan Aku Mau Minta Tolong Sama Kiamat Buat Buka Kitab Jadi Closing Bahwa Membuktikan Tuhan Musa Tidak Sama Dengan Tuhan Nabi Muhammad Ya Pak Ya Pak Kiamat Mungkin Bisa Bantu Saya Imamat 5 Ayat 15 Pak Kita Mulai Pak Ya Dibuka Di Ini Dulu Ya Imamat 5 Ayat 15 Ya Bunyi Firman Tuhan Begini Dari Ayat 14 Tuhan Berfirman Kepada Musa Apabila Seseorang Berubah Setia Dan Tidak Sengaja Berbuat Dosa Dalam Sesuatu Hal Kudus Yang Dipersembahkan Kepada Tuhan Maka Haruslah Ia Mempersembahkan Kepada Tuhan Sebagai Tebusan Salahnya Seekor Domba Jantan Yang Tidak Bercelah Jadi Jelas Bahwa Penebusan Dosa Dari Dulu Yang Tuhan Tetapkan Kepada Musa Adalah Penumpahan Darah Melalui Korban Tebusan Domba Tetapi Tuhannya Muhammad Tidak Punya Cara Menebus Dosa Dengan Cara Seperti Ini Jadi Bagaimana Bisa Bang Suma Dengan Nanda Dengan Gaganya Mengatakan Bahwa Tuhan Yang Musa Sembah Sama Dengan Tuhannya Muhammad Sembah Apakah Penebusan Dosa Seperti Pembakaran Pemercikan Darah Ini Dilakukan Juga Oleh Tuhannya Nabi Muhammad Tidak Nah Dan Tuhan Juga Mengulanginya Tadi Teman Saya Pak Khalifa Malik Sudah Mengatakan Di Kitab Yesaya Bahwa Tuhan Sendiri Yang Akan Menjadi Juru Selamat Nah Binta Diposka Tolong Sakarya 9 Ayat 11 Pak Kiamat Sakarya 9 Ayat 11 Minta Tolong Pak Kiamat Sakarya 9 Ayat 11 Bunyinya Mengenai Engkau Oleh Karena Darah Perjanjianku Dengan Engkau Aku Akan Aku Akan Melepaskan Orang-orang Tahananmu Dari Lobang Yang Tidak Berair Disini Yahweh Tuhan Musa Mengatakan Dengan Jelas Dia Akan Melakukan Perjanjian Dengan Darahnya Sendiri Untuk Menebus Orang-orang Israel Untuk Menebus Manusia Nah Tuhan Ini kan Rauh Bagaimana Mungkin Dia Punya Darah Kalau Dia Tidak Mengambil Rupa Manusia Nah Pak Kiamat Tolong Di Lukas 22 Ayat 20 Dipaus Dulu Waktunya Bu Biar Bisa Dibuktikan Lukas 22 Ayat 20 Pak Ya Lukas 22 Ayat 20 Bunyinya Begini Demikian Juga Dibuatnya Dengan Cawan Sesudah Makan Ia Berkata Cawan Ini Adalah Darah Perjanjian Baru Oleh Perjanjian Baru Oleh Daraku Yang Ditumpahkan Bagi Kamu Ini Yesus Merujuk Pada Kitab Sakarya 9 Ayat 11 Tadi Bahwa Keselamatan Yang Sudah Tuhan Tetapkan Dalam Musa Harus Melalui Korban Penebusan Dan Konsep Itu Tidak Dikenal Oleh Tuhannya Nabi Muhammad Jadi Mana Mungkin Anda Tidak Malu Mengatakan Bahwa Tuhannya Nabi Muhammad Masih Tetap Sama Dengan Tuhannya Musa Itu Sudah Sangat Tidak Masuk Akal Dan Kembali Kepada Nandar Di Data Yang Anda Ambil Itu Data Blok Rumah Keluarga Itu Pohon Keluarga Disitu Ditulis Dengan Jelas Bahwa Si Justus Ini Umurnya 37 Tahun Bagaimana Mungkin Justus Umur 37 Tahun Seperti Anda Bawa Di Kitab Yesus Meninggal Umur 33 Tahun Masa Yesus Meninggal 33 Tahun Anaknya Lebih tua Dari Dia 37 Tahun Itu Kan Sama Saja Dengan Data Dari Majalah Bobo Bahkan Data Majalah Bobo Lebih Bagus Dari Data Anda Berikan Jadi Sudah Sajil Dan Dia Memuti Tadi Di Matthew 1 Ayat 16 Sampai 12 Sudah Saya Baca Tidak Ada Kata Justus Disitu Matthew 1 Yang Ada Di Blok Tadi Itu Menceritakan Keturunan Dari Abraham Bukan Keturunan Yesus Kristus Jangan Berbohong Disini Dan Jangan Munafik Nandar Sudah Terlalu Banyak Orang Yang Anda Bohongi Jadi Sudah Sangat Jelas Tadi Poin-poin Yang Pak Kiamat Pak Kalifah Malik Sangat Menjelaskan Bahwa Konsep Ketuhanan Yang Musa Berikan Beda Yang Terakhir Pak Kiamat Yeremia 23 Ayat 15 Pak Kak Ica Di pos dulu Ini Terakhir Ayatnya Yeremia 23 15 Pak Jeremia 23 Ayat 15 Ya Ya Discore Lagi Sebab Beginilah Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Mengenai Para Nabi Nabi Itu Nabi 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 Palsu Disini Sesungguhnya Aku Akan Memberi Mereka Makan Ipuh Dan Minum Racun Untuk Nabi Palsu Mana Mungkin Tuhan Sudah Mengatakan Bahwa Kalau Nabi Palsu Dia Akan Mati Diracun Lalu Dia Mengambil Lagi Nabi Yang Mati Diracun Sedangkan Di Dalam Firmanya Jelas Nabi Palsu Itu Mati Diracun Tidak Mungkin Dia Mengambil Nabi Lalu Menyangka Firmanya Sendiri Nabi Itu Mati Diracun Jadi Beda Tuhannya Musa Dengan Tuhannya Muhammad Sekian Kembali 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 Ketema Ustaz Assalamualaikum Lanjut Ya Nah Ini Closing Statement Ya Bang Jumai Ya Oke Oke Biar Ya Baik Jadi Saya Ambil Sikit Ya Nabi Yang Diracun Yohanes 19 30 Sesudah Yesus Minum Anggur Asam Itu Berkatailah Ia Sudah Selesai Maka Matilah Dia Mati Diracun Ini Nabi Lalu Kemudian Ketika Kita Berbicara Mengenai Tema Bung Sekali lagi Saya katakan Kepada Saudara-saudara Anda Membawa Taat Menyembah Muhammad Karena Kita Harus taat Kepada Muhammad Katanya Di Dalam Kitab Saudara Disitu Ya Majikan Juga Dianggap Tuhan Lihat Hai Hamba Hamba Taat Taatilah Tuhan Yang di dunia Yang di dunia Dengan Takut Dan Gentar Dan Tulus Dengan Tulus Hati Sama Seperti Kamu Taat Kepada Kristus Wow Jadi Kamu Harus Mempertuhankan Majikanmu Kata 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 Tuhan Tuhan Di situ Kurios Sama Dengan Yesus Kurios Juga Diajukan Kepada Yesus Berarti Tuhan Tuhan Dari Hamba Hamba Itu Juga Adalah Tuhan Taatilah Mereka Taatilah Tuhanmu Di dunia Dengan Takut Dan Gentar Dan Dengan Tulus Hati Sama Seperti Kamu Taat Kepada Yesus Kalau Yesus Tuhan Maka Kamu Harus Taat Juga Kepada Kepada Majikan Lalu Kemudian Di dalam Epis 5 Nomor 22 Hai Istri Tunduklah Kepada Suamimu Seperti Kepada Tuhan Taatlah Kepada Suamimu Sama Seperti Oh Berarti Kamu Wanita Wanita Ini Disuruh Menuhankan Rupanya Suaminya Ya Ya Karena Taat Itu Merti Menuhankan Nah Tuhan Yang Kami Sembah Al-Quran Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Manusia Itu Adalah Umat Yang Satu Tadinya Ya Setelah Timbul Persilisian Maka Allah Mengutus Para Nabi Allah Mengutus Para Nabi Sebagai Pemberi Peringatan Dan Allah Menurunkan Bersama Mereka Kitab Yang Benar Untuk Memberi Keputusan Diantara Mereka Tentang Perkarya Mereka Persilisikan Jadi Allah Itu Adalah Tuhan Yang Pada Nabi Di Dalam Kitab Kejadian 17 Juga Dikatakan Wahai Abrakan Aku Akan Menjadi Tuhan Anak Anak Tuhan Keturunan Sejarah Turun Temurun Yang Jadi Masalah Ini Adalah Tuhannya Kristen Ya Tuhannya Kristen Ini Yang Bermasalah Entah Tuhan Dari Mana Ini Datangnya Kemudian Ketika Anda Berbicara Mengenai Kurban Al-Quran Mengatakan Dan Bagi Setiap Umat Telah Kami Syariatkan Penyembelian Kurban Agar Mereka Menyebut Nama Allah Atas Zerzki Yang Dikaruniakan Oleh Allah Kepada Mereka Berupa Hewan Ternak Memang Semua Nabi Mengajarkan Kurban Tapi Tidak Ada Satupun Nabi Yang Mengajarkan Kurbankan Tuhannya Hanya Dikristen Tuhannya Jadi Korban Jadi Kamu Harus Banyak Belajar Supaya Kamu Itu Paham Memahami Tentang Konsep Ketuhanan Lalu Kemudian Mengenai Al-Quran Al-Karim Anda Bahas Si Anak Kecil Kiamat Di Al-Quran Itu Menerangkan Ayat Yang Kami Ganti Yang Kami Hilangkan Dari Ingatan Kalian Pasti Kami Ganti Dengan Yang Lebih Baik Atau Yang Sebanding Dengannya Tidak Kamu Tahu Bahwa Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Dan Itu Benar Adanya Jadi Kalau Misalnya Allah Kemudian Ingin Masak Langsung Itu Biasa Dalam Islam Yang Masalah Itu Di kitab Anda Coba Di dalam Markus 15 No 28 Tadi Itu Bisa Anda Anda Menunjukkan Original Tekstnya Bisa Nggak Manuskripnya Manuskrip Dari Mana Yang Anda Bisa Dapatkan Itu Tidak Akan Pernah Bisa Anda Dapatkan Manuskrip Dari Mana Sementara Kami Umat Islam Meskipun Seluruh Manuskrip Itu Dihilangkan Kami Ada Penghapal Sekarang Coba Hilangkan Semua Kitab Kamu Siapa Yang Bisa Tahu Dibeli Itu Seperti Apa Tidak Akan Ada Dari Sorry Bentar Ya Bang Yonatan Tadi Bang Mozan Kena Peringatan Itu Jadi Sama Tadi Bang Malik Kena 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 Ben Jadi Ini Kiamat Saya Kasih Lapan Menit Untuk Menjelaskan Kiamat 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 Closingnya Nanti Kita Gimana Yang Pertama Islam Terus Yang Kedua Jadi Sekarang Ada Closing Begitu Jadi Yang Closing Ini Siapa Ini Sekarang Bukannya Kami Menanggapi Atau Belum Closing Gimana Sih Tadi Iya Belum Closing Tadi Kan Udah Dibilang Ini Terakhir Closing Nah Kita Pikirnya Yang Tadi Mereka Itu Sudah Closing Mbak Saya Juga Gitu Kan Kak Ica Sebelum Mereka Bernarasi Ini Closing Kedua Dia Mau Ganjil Jangan Jadi Tadi Yang Pertama Narasi Anda Terus Yang Kedua Baru Kami Yang Kristen Jadi Jangan Anda Balik Anda Mau Ganjil Satu Tidak Bisa Tuh Silahkan Islam Setelah Itu Yang Kristen Nonton Bisa Menilai Siapa Yang Menang Siapa Yang Benar Layar Saya Diperbesar Ini Waktu Saya 5 Menit Ini Teman Teman Ini Baru Epanglis Teman Teman Coba Diperbesar Layar Saya Kitab Ibrani Bisa Baca Yunani Bisa Baca Jadi Si Mbak Amat Orang Malang Ini Mengatakan Terjemahan Saya Ngaur Katanya Ternyata Yang Di Dalam Jakaria Ya Di Dalam Alkitab Itu Sendiri Itu Menciptakan Kita Lihat Berbagai Bacam Persi Juga Di Jakaria 12 Ayat 1 Semuanya Berbagai Persi Mengatakan Menciptakan Tadi Dia Nggak Bisa Ibrani Makanya Salah Comot Kemudian Mengenai Ayat Palsu Ya Teman Teman Jadi Kitabnya Asli Yang Tadi Kodex Kita Lihat Di Dalam Di Dalam Lukas Saya Tunjukkan Kepada Anda Lukas 10 Ayat Ke 1 Di Dalam Terjemahan Ternyata Yesus Itu Mengutus 70 Siswa Tetapi Di Dalam Original Text Meta De Tauta Ane De Shen Ho Kurios Eteros Epo Ep Dome Conta Duo Ternyata Yang Diutus Yesus Itu Adalah 72 Lalu Terjemahan Menjadi 70 Tetapi Satu Hal Yang Harus Anda Ketahui Ternyata Penambahan Itu Bukan Hanya Di Dalam Terjemahan Ini Ternyata Di Dalam Original Text Ada Tanda Kurung Coba Arab Tidak Ada Al-Quran Itu Kurung Kurawalnya Tapi Dalam Original Text Ini Kitabnya Langsung Harganya 600 Ribu Dari Seorang Hamba Allah Yang Dikasih Saya Nah Kemudian Ada Lagi Kita Lihat Kita Lihat Tadi Kita Lihat Lukas Lukas 15 Tadi Berapa Marcus Berarti Benar Yang Tadi Mana Datanya Kak Ica Mohon Dini Dulu Aku Mau Cari Dato Tadi Oke Aku Tadi Sudah Tak Kasih Sudah Tak Nah Sudah Kak Ica Ini ya Teman-teman Aku Adab Islam Itu Bagus Kitab Orang Lain Tidak Dikentuti Tidak Diberaki Tetapi Dikasih Di Kursi Sedangkan Laptopku Tertaruh Di Bawah Oke Lihat Ini ya Marcus 15 Coba Ayat Kedua Lapannya Ada Tidak 15 Ayat Kedua Lapan Coba Kak Ica Lihat Ini Kata Markon Karangan Markus Pasal Ayat Kedua Tujuh Langsung Ke Ayat Dua Sembilan Dimana Ayat Dua Lapan Sedangkan Di dalam Terjemahan Alkitab Indonesia Ada Ayat Dua Lapan Itu Dari Mana Itu Tentang Nubuatan Nabi Muhammad Yang Dihapus Saudara Saudara Yang Terkasih Dan Itu Tentang Peristiwa Yesus Diserupakan Saya bisa tunjukkan Dalilnya Kalau Yesus Tidak Disalib Kalau Yesus Itu Menikah Kita Kembali Saudara Saudari Yang Terkasih Kepada Tema Tema Kita Pada Siang Sampai Sore Hari Ini Adalah Pernahkah Orang Israel Yahudi Menurut Torahnya Menyembah Yesus Kristus Menyembah Tritunggal Tidak Ada Sedangkan Kita Cari Apakah Orang Israel Menyembah Tuhannya Umat Islam Ada Ini Tadi Saya Sudah Tunjukkan Di Dalam Saya Bacakan Bahasa Ibraninya Kita Lihat Di Dalam Tapsi Rasanya Dikatakan Apa Sesungguhnya Allah Itu Tuhan Kamu Ini Dari Yahudi Saja Percaya Bahwa Sesembahan Umat Islam Adalah Apa Yang Disebah Oleh Musa Kitab Keluaran 20 Ayat Kedua Itu Kitabnya Musa Ternyata Kitabnya Musa Mengkompirmasi Bahwa Tuhan Yang Benar Itu Adalah Tuhan Umat Islam Karena Sesembahannya Sama Dengan Umat Yahudi Ini Original Text Makanya Harusnya Yang menghadapi Saya Pak Bambang Nursena Dengan Ibu Rita Wahyu Kalau Benihat Targum Ya Keok Semua Saudara Terimalah Kebenaran Itu Makanya Ini Ibrani Yunani Arabik Bisa Baca Saya Kalian Terjemahan 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 Habis Gitu Salah Lagi Orang Itu Di TikTok Sudah Banyak Yang Mu'alap Gara 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 Kami Para Pendapat Muslim Ini Terutama Gara Gara Bang Jumah Nanti Tambah Semua Masuk Islam Nanti Saudara Masya Allah Terimalah Kebenaran Jor Jor Meong Oke Close Statement Sudah Ini Waktunya Oke Saya Closing Statement